Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan PC Game Pass 3 bulan secara gratis melalui Discord Nitro dan perlu catetannya, ini adalah versi percobaan atau versi trial jadi hanya bisa dimasukkan kodenya di akun yang belum pernah berlangganan PC Game Pass atau ya pokoknya yang belum pernah berlangganan itu bisa jadi kalau misalnya kalian udah pernah berlangganan PC Game Pass yang versi Indonesia maupun versi Turki maupun versi US atau versi Amerika pokoknya semua itu, nah itu kalian gak bisa jadi hanya bisa kalau belum pernah berlangganan PC Game Pass sebelumnya nah cara dapetnya itu seperti ini jadi pastikan kalian memiliki Discord Nitro, mau yang berbayar, mau yang gratis, pokoknya semua itu bisa mau Discord Nitro yang ada promo-promo itu bisa, yang bayar itu juga bisa pokoknya, tapi Discord Nitro harus, yang Discord Nitro biasa bukan yang basic ya jadi harus Discord Nitro yang biasa, yang biasa lah pokoknya bukan yang basic kalau atau yang classic itu gak bisa ya, jadi harus yang basic, eh yang biasa ya Discord Nitro yang biasa yang bisa gitu nah lalu kalau sudah kalian masuk ke aplikasinya discord, lalu kalian ke akun kalian login dulu gitu lalu kalian masuk ke gif inventory, nah ini kalian masuk ada kodenya ya, ada beberapa kode nah ini saya udah claim-claimin, jadi kalian nanti bisa lihat kodenya gitu ini ada PC Game Pass 3 bulan, PC Game Pass 1 bulan nah syarat saya kalau, karena kalian ini kalau di Indonesia atau di negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, atau ini, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, atau Filipina itu kalau kalian lah negara sana, nah itu lah ambil aja yang 3 bulan gitu karena ini khususkan untuk pengguna pada negara South East Asia ya atau Asia Tenggara lah pokoknya, yang Indonesia, Malaysia itu sama Vietnam, sama Thailand, Filipina juga ada nah ini kalian bisa baca sendiri aja nanti, ya sekilasnya seperti itu tapi kalau untuk user yang bukan di South East Asia itu, pakenya yang 1 bulan, bisanya gitu jadi ini khusus gitu, kalian mendapatkan 2 kode sekaligus yang 1 bulan pun itu kalian bisa aktifkan di Indonesia, walaupun di sini nggak ada ya kalau kalian baca tuiti ini nggak ada tulisannya IP, eh ada, ada di akhir gitu, bisa tapi ini perlu dicatat, jadi kalian misalnya kalau tanya, bisa nggak ditumpuk? 3 plus 1 jadi 4 bulan nggak bisa, karena ini kodenya trial, jadi begitu kalian punya langganan yang aktif maupun tidak aktif itu jadi nggak bisa kalian aktifkan lagi, jadi valid for new member only disana, ini kalau kalian pernah berlangganan PC Game Pass yang dapat 3 bulan, misalnya kalian mau tumpuk 1 bulan di akun yang sama itu nggak bisa jadi hanya bisa di akun baru yang belum pernah berlangganan PC Game Pass sebelumnya akun lama bisa, tapi kalau udah pernah berlangganan ya nggak bisa, harus kosong lah, belum pernah berlangganan sama sekali PC Game Pass kalau Xbox Game Pass kayaknya nggak apa-apa sih nah yang saya kurang tahu itu yang Xbox Game Pass Ultimate, kalau kalian udah pernah berlangganan itu bisa atau nggak gitu tapi yang pasti ya, kalau kalian nggak pernah berlangganan PC Game Pass itu nggak bisa aktifkan kode ini jadi kalau kalian berlangganannya Xbox Game Pass for console itu bisa, atau Xbox Live Code kayaknya bisa juga yang nggak tahu itu, yang kurang, saya kurang tahu itu yang Xbox Game Pass Ultimate, kalau udah pernah berlangganan bisa atau nggak gitu tapi, nah caranya gampang kan nih, kalau kalian belum pencet itu tulisannya claim, tapi ini kalau udah ada itu si kode jadi nanti saya langsung, nanti kalian si kode itu nanti ada kodenya, kalian copy aja nah ini saya masuk copy dulu nah itu saya udah copy, nah berikutnya kalian masuk ke Microsoft Store ya nah pastikan region PC kalian sudah diatur ke negara sesuai negara kartu kalian karena nanti kita butuh kartu kredit atau debit gitu, kayak kartu jenius bank jago itu bisa gitu, jadi pastikan negara yang ada di PC kalian itu sudah sama kayak, kayak negara yang di kartu kalian kartu kalian itu kalian dapatnya dimana, di Indonesia atau dimana jadi kalau kartunya itu Indonesia ya kalian sesuaikan ke Indonesia karena nanti, kalau misalnya cross region itu nggak bisa kalau gitu, nanti kedetek nah jadi sesuaikan region PC kalian, dan bukan region akun Microsoft ataupun region akun Xbox, bukan ya bukan, itu kalau misalnya kalian punya akun Xbox ke Turki, itu bisa asalkan kalian punya ini ya, misalnya 3 bulan kalian pakai akun Xbox, profil Xbox Turki dan akun Microsoft yang Turki, itu bisa asalkan kalian punya kartu kredit atau debit dari Indonesia, dan kalian region PC kalian sudah diatur ke Indonesia itu bisa dan akun itu belum pernah berlangganan PC Game Pass sebelumnya, gitu jadi mau pakai akun Xbox Turki, tanpa kan kalau di akun Xbox itu kalau udah Turki, kalau Turki kan nggak bisa dibalikkan ke Indonesia, misalnya negara yang support itu nggak bisa dibalikkan ke Indonesia lagi nah itu jadi bisa, akun Xbox Turki bisa, akun Microsoft Turki juga bisa, akun Argentina, akun Amerika semua bisa asalkan kalian punya kartu kredit atau kartu debit dari Indonesia, dan kalian region PC-nya udah diatur ke Indonesia oke, caranya kalian masuk ke, tadi pastikan kalian udah punya kode, punya Discord naik terus dulu, itu pertama nah lalu kalian masuk aja ke Microsoft Store, nah kalian klik ini profile, nanti ada redeem code or gift card nah kalau sudah gini, nanti ada redeem your code or gift card nah kalian paste kode-nya di sini, nanti kalian loading, lalu next nah ini kalian bisa lihat ya, here is what you get PC Game Pass 3 months subscription, jadi ini udah bisa dan yang seperti saya bilang tadi ya, kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian itu butuh nah jadi kalian ini pakai kartu credit atau debit harus dari sesuai region PC kalian ya dan ini hanya bisa di Southeast Asia untuk yang 3 bulan oke, kalau sudah kalian masukin info-info kartu kalian, lalu nanti pakai alamat asli di sesuai misalnya di Indonesia ya, alamat rumah asli, nanti masukin aja nah lalu kalau sudah kalian klik confirm nah tunggu prosesnya ya kan nah ini kayak, nanti bisa masuk nah ini tunggu sampai ada selesai kayak PC Game Pass 3D atau apa gitu nah sampai ada tulisan seperti ini, welcome to Game Pass, PC Game Pass ini ya, udah berarti udah bisa ini, kayak gini ya dan kalian langsung misalnya download aplikasi Xbox untuk mulai mainkan ya, ini kayak PC One One gini loh nah jadi seperti itu aja ke video kali ini oh ya, yang terakhir adalah jangan lupa kalian turn off recurring billing agar setelah 3 bulan itu kalian tidak tidak ditagi untuk 50.000 itu ya, yang 49.900 itu nah lalu caranya gimana sih untuk turn off recurring billing gampang kalian masuk aja ke akun account.microsoft.com ya lalu kalian pilih nanti login pakai akun kalian gitu, lalu nanti pilih service and subscription service and subscription gitu kalian masuk ke PC Game Pass, manage nah nanti kalian ada pilihannya disini turn off recurring billing nah karena ini saya sudah matiin recurring billing itu yang penagihan berulang itu jadinya ini tulisannya nggak ada lagi gitu paling cuma turn off recurring billing nanti ada tulisannya disini tapi kalau kalian masih nyala itu nanti ada tulisannya turn off recurring billing jadi kalian matikan agar kalian tidak di tidak ditagi nanti yang harga itu ya harga normal itu kayak 49.999 nah jadi kalian harus penting agar tidak ditagi karena nanti setelah 3 bulan takutnya kalian lupa atau apa gitu nanti kalian matikan aja recurring billing nanti bisa diperpanjang secara manual ya PC Game Pass itu yang normal itu kayak harganya itu 49.999 ya sekitar 50.000an lah nah jadi kalian bisa perpanjang lagi nanti seharga 50.000 seperti yang sekarang ya nah oke segitu dulu aja video kali ini jangan lupa di subscribe agar kita ketinggalan video baru dan 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 jangan lupa subscribe agar kita ketinggalan video baru terima kasih udah menonton kalian dan państwo itu se